Halo, kembali lagi dengan DSReview. Pada kesempatan hari ini saya akan menunboxi satu iPhone 6s Plus pesanan customer. Garansi resmi iBox ya. Seperti ini kondisinya. Ini barangnya masih baru non-aktivasi. Oke, jadi di video saya yang satunya ada menjelaskan bagaimana cara membedakan iPhone yang sudah aktifasi belum aktifasi sama sekali. Jadi nanti kalian bisa lihat di video yang satunya ya. Oke, di sini HP-nya masih kondisi baru ya. Segel, belum dibuka sama sekali dan belum aktifasi. Oke, jadi daripada menunggu lama langsung aja kita unboxing ya. Kita cek dapat apa aja dan kita cek fungsinya juga. Oke, di sini kita buka dulu HP-nya. Ini posisi unboxing ya. Oke, masih baru kinyis-kinyis. Di sini bisa kelihatan ini untuk kartu garansi. Kita unboxing. Oke, sepertinya. Oke. Ini sudah proses unboxing-nya. Terus di sini kita dapat HP-nya ya. Wow, keren sekali. 6S Plus. Ini warnanya Rose Gold. Oke, kita pinggirkan dulu. Kita lihat di dalam dus-nya dapat apa aja. Oke, di sini kita mendapatkan buku petunjuk. Buku petunjuk. Buku petunjuk. Terus, stiker Apple. Di sini semua ya. Sama kitab-kitabnya yang lain. Dan SIM Ejector. Oke. Kita pinggirkan dulu kelengkapannya. Terus, di sini kita juga mendapatkan charger iPhone ya. Untuk kapasitasnya sendiri di sini 1 Ampere. Sorry, nggak kelihatan ya di kamera. Ini charger ORI-nya. Terus, kita dapatkan juga kabel lightning. Dan earpods. Oke, langsung kita coba nyalakan iPhone-nya ya. Oke, HP-nya dalam keadaan hidup. Sambil menunggu, kita rapikan dulu. Kita kembalikan ke posisinya semula. Sambil menunggu. Masih booting. Oke, sudah booting. Terus, kita pilih Home. Tekan. Kita pakaikan bahasa Indonesia. Ini, baterainya masih sedikit ya. Kalau bisa, pada saat baru kalian harus charge terlebih dahulu. Oke. Oke, ini masih proses aktifasi. Jadi, setelah nanti proses ini selesai, iPhone-nya akan aktif garansinya. Mulai per tanggal hari ini atau tanggal kemarin ya. Jadi, kalau misalnya di luar negeri masih malam, berarti masih ikut tanggal 16. Sekarang kan tanggal 17. Kita pilih lanjutkan. Kita lanjutkan. Eh, sorry. Kita atur touch ID nanti. Jangan gunakan. Pilih kete sandi. Jangan gunakan. Jadi, kita akan cek dulu ya. Atur sebagai iPhone yang baru. Terus, atur nanti di penganturan. Oke. Setuju. Lanjutkan. 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 Tampilan berikutnya. Mulai. Oke. Nah, disini sudah masuk di menu-nya ya. Kita bisa langsung cek. Di umum. Untuk iPhone-nya. Nah, disini. Kita bisa cek ya. Untuk email-nya. Sama. Oke. Jadi, nanti saya akan bikin video juga untuk yang menjelaskan garansinya. Seperti itu. Kepada teman-teman sekalian. Oke. Oke. Sekian dulu dari DS Review. Mengenai unboxing singkat iPhone 6S Plus dari garansi resmi iBox atau TAM ya. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai video ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Biar kita diskusikan. Oke. Terima kasih. God bless. Bye-bye.